Ini pakoran ya Pak, yang dituarkan dari mulut Tito Alba. Maraknya serangan hamatikus tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati saja, hampir petani di Indonesia merasakannya dan masih sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu dilakukan pelatihan Tito Alba atau burung hantu sebagai predator hamatikus yang diikuti oleh perwakilan petani dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah di Desa Babalan, Kecamatan Gabus Pati, Selain sebagai solusi untuk target suasembada pangan dan program Apsus Pajale, pelatihan Tito Alba ini juga untuk meminimkan korban akibat setrum tikus. Seperti diketahui di Kabupaten Pati dan daerah lain di Jawa Tengah, petani lebih senang memakai setrum tikus untuk antisipasi hamatikus tersebut. Akibatnya banyak korban berjatuhan akibat tersengat aliran listrik dari setrum tikus. Betul sekali, kita memang dalam era ini untuk ketahanan pangan, sehingga ada upaya-upaya khusus Pak Jali, Pak Denggara dan seberi, adalah orang-orang itu memperbuat, mempersiapkan sumber daya, di mana subjeknya adalah petani, sehingga pelakunya otomatis petani, tanpa petani itu yang bisa merubah sikap itu, ya program-program Sipas Jali itu akan sangat sulit. Tetapi dengan upaya-upaya seperti ini, sehingga kita bawa di tangan petani lah program Sipas Jali ini bisa berkesanat, dan hasilnya beraksesnya dengan banyak di program-program. Diharapkan dengan pelatihan Tito Alba di Desa Babalan, target Upsus Pak Jali sebagai wujud ketahanan pangan di Indonesia bisa tercapai. Selain itu, petani diajak untuk memakai metode alami yang efisien dengan modal yang relatif kecil, serta efektif dikarenakan burung hantu adalah predator tikus.